Terima kasih telah menonton Umi Yang Umi lihat tidak seperti kenyataannya Dalam kesehariannya dia memakai jilbab Hanya karena kepentingan bisnis Dia jualan baju muslim Umi Tapi dalam kehidupan sehari-hari Dia sama sekali gak pernah menjalankan perintah agama Dia malah tenggelam dalam kehidupan gelap Dan berfoya-foya Saya sudah seringkali menasehati Tapi bukannya dia mengerti Malah dia menyikah saya dan Alika Itulah sebabnya Walaupun Alika sakit Dia gak peduli Umi Menurut Umi Saya harus bagaimana ya Umi Sabarnya Udah bangun sayang Coba nenek cek Alhamdulillah Kamu udah gak demam lagi Itu berarti kamu udah sembuh sayang Nek kenapa sih Mama kau dari kemarin gak pulang-pulang Sayang Mama kamu itu sekarang sedang cari uang buat kita Alika tau kau nek Selama ini Mama gak pernah sayang sama Alika Mama gak peduli sama Alika Mama gak bayarin Alika berobat Yang bayarin Umi Maruah Mama gak sayang sama Alika kan nek Alika Dengar kata nenek ya Sayang Di dunia ini gak ada seorang ibu yang gak sayang sama anaknya Semua ibu sayang sama anaknya Sekarang lebih baik kamu baca Quran ya Karena Allah akan senang Kalau melihat Alika mau baca Quran Supaya Alika cepet sembuh ya Sayang Aku ingin carbang Ini rumah aku Kalau gitu gue balik ya Kok pulang? Ngapain pulang? Minap aja disini ya Tolong sekali ini aja ya Nggak 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 Kamu gak denger suara orang ngaji Nggak baikvero Empat orang mengaji Lebih baik Kamu disini aja ya Aku pulang Hah? Ah? Donnie! Apaan sih ini berisik banget Siapa sih sama cuciam segini Woi stop woi berisik Ya Allah Hamba mohon Bantulah hamba untuk menjaga cucu hamba ini Agar selalu dekat Kepadamu ya Allah Hamba gak ingin Alika seperti Dina ibunya Hamba ingin Alika menjadi anak yang soleha Dan selalu berada di jalanmu ya Allah Amin ya Allah Amin ya Rabbalah Sadakallah walau alim Wah Banget sih Gini malah ngaji berisik Kamu mabuk ya Kenapa sih Kamu makin jatuh dalam dosa Tolong kamu bertobat ya nak Bertobatlah Eh ibu udah deh Tau apa sih soal dosa Ngomongin dosa aja bisanya Apa kamu gak takut Dengan siksa api neraka Dengan siksa kubur Udah deh Ibu gak usah ngomongin soal neraka deh Sini aku tunjukin neraka yang sebenernya Tau apa aja sakitin nenek mas Udah mas Sini Sini Tunjukin neraka Sini Tunjukin sana kalian apa yang namanya neraka Sini kalian Sini Pergi dari sini sekarang juga Pergi kalian Kenapa masih duduk disitu Lihatlah nak Kalau kamu sedang mabuk Kamu lupa segalanya Kamu bahkan sanggup Mengani ayah ibu kandung Kamu sendiri Nak Kalau kamu gak takut dosa Jangan jadi anak durhaka Aduh udah diem Durhaka Neraka Dosa Itu aja yang bisa ibu omongin Tiap hari aku Buak dengernya Ibu mau tau neraka itu apa Aku kasih tau sekarang Nih Ini neraka Nih Lihat sih Namanya neraka Ini neraka Tiga Tiga Ini neraka Ini neraka Anak masih sakit Kalian rasain berdua ya Kalian sama malam ini Tidur di luar Gak boleh turun di dalem Rasa kalian Tidur di luar Nak Kamu demam lagi Kita pergi dari sini Karena gak mungkin Kita di sini Anginnya kenceng Dan kamu rasa kuyuk gini Kita pergi sana Sayang Malam ini Kita tidur di sini Ya nak ya Nah say Kamu naik Tidur ya sayang Tenang aja ya Kamu Ini rumah Allah Jadi Allah Yang akan menjaga kita Kamu sekarang tidur ya sayang Ya Allah Engkau yang maha pelindung Hamba mohon Jagalah cucu hamba ini Ya Allah Angkatlah penyakitnya Kasihanilah dia Dia masih kecil Tapi harus mengalami kehidupannya Segeras ini Ibu yang dia cintai Tak pernah peduli padanya Ya Allah Maafkanlah anak hamba Dina Dan hamba mohon Kembalikanlah dia Ke jalanmu Ya Allah Jauhkanlah dia Dari godaan syaitan Yang bisa membuatnya Semakin terjerumus Dalam dosa Amin ya Allah Amin ya rohkal alamin Kurang ajar Kayaknya mereka sengaja nih Manas-manasin abang Kompak banget Kalau sama Rehan Kalau sama abang aja Padahal gak peduli Kamu sekarang samperin Mau ke sana ya kamu ya Iya Mau ketemu Rehan juga Enggak Enggak Abah Sekarang kamu ke sana Kamu harus bisa usir Rehan Dari rumah ini Suruh dia pergi Bagaimana caranya Terserah kamu Tapi kalau kamu gak bisa Kemudian Tahu aja Akibatnya nanti dari Abah Aku gak punya pilihan lain Kalau gak diturutin Abah akan terus-terusan Menyiksa aku Kamu denger gak? Ayo Kasban semua Aku gak minta asal semuanya Apa-apaan ini Ini Pas nyala kenapa dibuat keluar Aku minta sama kamu Sekarang juga kamu tinggalin rumah ini Maksud kamu apa Afifah? Kamu gak denger tadi aku ngomong apa Kamu sekarang juga pergi dari sini Cepetan pergi Kamu juga gak denger tadi aku ngomong apa di dalam Aku udah berdekat untuk tinggal di sini Afifah Jadi gak perlu repot-repot kamu usir aku Eh Lu jangan sembarangan ya Berani lu usir AA Lu yang gue tendang dari sini Maafin aku Mas Rehan Aku terpaksa ngelakuin ini semua sama kamu Terima kasih telah menonton!